Gue harus padahal ingat ya, kawan-kawan nonton program ini dengan klut kosong. Iya loh, sebenarnya bukan guys. Kenapa dibilang Polonia? Karena memang kan daerahnya di sini Polonia. Polonia itu dulunya katanya orang-orang Polan tinggal di daerah sini. Halo guys, balik lagi bareng gue BimBim di 100% Recommended. Rekomendasi kuliner paling good. Gokil banget guys. Hari ini gue mau ajak kalian makan-makan dan pastinya... Gue harus padahal ingat ya, kalau nonton program ini dengan klut kosong. Biar apa? Biar lapar guys, gitu. Oke guys, hari ini kayaknya gue akan makan-makanan yang pastinya enak-enak banget sih harusnya ya. Gitu sih guys. Yang mau makan di mana sih kita? Makan di rumah gue aja. Mau nggak? Kari-kari gitu kita makan di rumah gue. Gimana guys? Emang rumah-rumah di mana? Deket deh dari sini. Yaudah lah, daripada kelamaan pokoknya gue akan ajak kalian ke rumah gue hari ini. Ikutin gue terus, guys. Nah guys, ini nih kita udah sampe guys. Gokil banget ya. Keren ya? Oh, itu malu. Iya, lu. Sebenernya... Bukan guys. Sebenernya ini tuh restoran yang mau kita tuju. Namanya Azazira Polonia yang ada di Cipinang Cempedak. Jadi malu guys. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting kita sekarang udah sampe. Dan ini tuh restoran Arab-Arab gitu ya guys. Makanannya kayaknya sih enak-enak banget. Kalau gitu sekarang kita langsung ke dalam aja yuk. Kita mau cari owner-nya buat kita ajak ngobrol. Atau siapapunnya dalam buat kita ajak ngobrol. Ikutin gue terus guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih mas. Yes, mas sebelumnya aku mau tanya dulu namanya masnya siapa? Nama saya Indra. Mas Indra, mas Indra. Ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya sambil kita jalan kali ya? Boleh, boleh. Oke. Mas Indra, aku mau tanya ini Azazira Polonia. Itu tuh restoran apa sih sebenernya? Kita ini konseritnya ke Arab. Oh, ke Arab. Berarti banyak dong orang-orang Arab yang ke sini nih? Banyak lumayan. Kita bukan orang Arab aja, orang Indonesia juga kita ada. Oh, orang Indonesia juga kita ada. Nah mas, kalau misalnya di sini biasanya orang-orang tuh pada makanannya apa sih mas Indra? Makanan kita untuk bestseller kita nasi mandi dan biryani. Nasi mandi dan? Biryani. Biryani. Oke deh, mas Indra. Ini sebelumnya aku mau ajak ngobrol pengelolanya dulu. Bilang aku bim-bim dari 100% Recommended Nusantara TV. Kira-kira pengelolanya mau ajak ngobrol dan ada nggak sih? Oh, ada kak. Nanti saya panggilkan ya kak ya. Oke, boleh. Segera dipanggilkan. Terima kasih mas Indra. Oke guys, gokil banget. Kita udah pas nih sampai di Azazira Polonia. Bener ya, restoran Arab guys. Dan guys, sekarang mas Indra lagi panggilin pengelolanya buat kita ajak ngobrol. Kalau gitu, persiapan untuk interview guys. Saya Muna Rasidi sebagai des pengelola Azazira Polonia. Restoran di Cipinang Cempedak, Jakarta Timur. Berdirinya itu kita sejak 2016. 2016 itu sebenarnya kita dari cabang dari Azazira sebelumnya di Cikini. Jadi kita memang di sana sudah lama dan kita melabarkan sayap lah di daerah timur ini di Cipinang Cempedak, Polonia. 2016 berarti udah 8 tahun ya dari sekarang sampai sekarang ya. Kita udah 8 tahun. Alhamdulillah kita di sini banyak tempat. Lebih banyak tempatnya kita ada hall untuk function hall itu untuk wedding. Kenapa dibilang Polonia? Karena memang kan daerahnya di sini Polonia. Polonia itu dulunya katanya orang-orang Polan tinggal di daerah sini. Makanya dibilang Azazira Polonia. Terinspirasinya lebih ke Maroko ya. Kita lebih ke Maroko style. Fasilitasnya di sini kita ada function hall untuk wedding, untuk acara Akika, Tashakuran. Kita juga ada tempat-tempat yang seperti lesehan. Kita punya VIP room bawah tanah itu spesial. Kita punya VIP room yang hiding place. So, people nggak bisa kelihatan, nggak tahu hiding banget tempatnya. Itu VIP lesehan room ya sebenarnya. Nah, kita di sini juga ada beberapa tempat VIP yang mewah-mewah, yang besar-besar juga bisa mencakup sampai 30, 40 orang juga bisa mencakup di situ. Kita ada juga di sini Mbah Nasik, ulang tahun, ada live music juga. Kita ada live music di sini setiap hari Jumat. Kalau ada event itu, kita biasanya, saya ada event hall music itu di hall biasanya. Itu per beberapa bulan gitu. Hari setiap hari kita buka. Jam berapa aja? Dari jam 9, 8 pagi kita udah buka, sampai jam 10, weekdays, weekend kita jam 12, 11. Dari jam 11, 12 ya. Pastikan orang pikir, oke, Middle East itu lebih ke jus korma, ada identity, ada arabic tea. Tapi kita juga jangan salah, kita punya special coffee. Kan sekarang ini kan orang nge-hits banget ya, perihal coffee ya. Di mana-mana kan banyak coffee shop gitu. Kita nggak kalah, kita punya coffee, the best coffee. Kita ada avogatonya juga enak, kita punya, terus lahva coffee. Ya, banyak, kita banyak macam-macam coffee kita ada. Coffee-nya the best. You should try, Intan. Makanannya kita nasi mandi, oke, ada mulgalgal. Kita punya spaghetti, yang di tempat lain, spaghetti-nya kan, beef-nya tuh gue pake beef ya. Kalo kita pake beef-nya tuh pake lamb, special. Yang di tempat lain, pasti kan kalo namanya spaghetti kan, pake beef biasa. Nah, kita pake beef lamb. Very nice, something different tapi enak. Makanan sih macem-macem, rasa warma kita enak juga. Um Ali-nya the best. Ada big goals-nya itu. Um, insya Allah kita bisa lebih dikenal dalam lingkungan masyarakat. Lebih famous lah istilahnya. Kita mau seperti itu lebih dikenal, lebih luas di lingkungan masyarakat. Hai teman-teman, datang ke Al-Zazira Polonia. Nah, di Cipinang Cepedat, 100% the best recommended. Thank you. Nah guys, itu dia tadi obrolan menarik kita bareng sama pengelola dari Al-Zazira Polonia. Menarik banget kan guys? Dan juga, Al-Zazira ini udah siapin kita menu makanan plus minuman yang recommended. Recommended banget nih guys, bestsellernya. Penasaran gak rasa dan reviewnya kayak gimana? Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di 100% recommended. Guys, balik lagi bareng gue BimBim di 100% recommended. Oke guys, ini dia nih menu yang kita dapetin dari Al-Zazira Polonia. Gokil banget, gue mau kenalin ke kalian satu-satu ya guys. Jadi makanan dulu, kita punya lem Bolognese. Gokil, ini Bolognese-nya dia pake daging kambing ya. Gokil banget, ada cheese-nya di atasnya, perutan kejunya. Nanti bakal kita cobain guys, gokil. Next ya, kita punya Al-Zazira Salad. Ini dia guys. Wah, di atasnya ada buah zaitunnya, ada cream cheese-nya, ada lettuce, paprika, terus ada timunnya juga. Nanti bakal kita cobain. Next, dessert-nya kita punya Um Ali. Ini guys. Jadi dia tuh kayak kuasong gitu, tapi di atasnya dikasihin sama pake susu gitu, terus di torch. Kita bakal cobain juga guys, rasanya kayak gimana ya. Penasaran juga gue. Untuk minumannya, kita punya Kahwa Palm. Ini tuh kayak kopi gula arennya gitu ya. Ini gulanya cukup lumayan banyak, harus sih agak light, dia nggak terlalu strong banget. Tapi nanti kita cobain. Oke. Next, gue juga punya Al-Zazira Red Soda. Ini pake sirup Grenadine, terus ada Orange Juice-nya, sama ada Spurking Waterly Sodanya. Dan kita juga punya Cinnamon Avogato. Ini kayaknya harus langsung gue cobain nih sekarang. Gak saja lah ya. Ini tuh ada Espresso-nya. Cinnamon Avogato-nya. Kita langsung tuang ya guys ya. Si Espresso-nya. Gokil. Bentuknya kayak gini. Kita langsung cobain ya guys. Kita aduk dulu ya. Oke, es cream vanilanya bercampur dengan si Espresso. Sikat ya guys. Mari kita icip. Mari kita icip. Wah. Wah kacau. Enaknya. Ini bener-bener perpaduan antara. Vanila sama Espresso-nya tuh best banget. Dan si Cinnamon-nya tuh nambahin aromatik kayak gitu. Hmm. Luar biasa guys. Mantap. Next, gue bakal cobain si Lem Bolognice-nya dulu. Oke guys, Lem Bolognice-nya. Kita mau singkat ya. Kita cobain dulu nih. Dia pake pastai cukup ukuran yang besar-besar, lurus-lurus. Dan kelihatannya banyak ya irisannya. Jadi si Bolognice-nya. Sikat guys. Pak kicip ya guys. Mari kita icip. Hmm. Jadi gini ya kalau Bolognice itu pake lem. Rasanya kayak lebih ada smoky-smooky-nya gitu loh. Enak banget. Hmm. Hmm. Best. Mari. Mau cobain Bolognice aja nih. Tambahin cheese-nya. Sikat ya guys. Tar kicip guys. Mari kita icip. Hmm. Surda. Enak banget. Dia asamnya berasa. Terus si lem ini bener-bener empuk banget ya. Kacau nya enak banget sih. Hmm. Perfect banget. Kacau. Ini wajib nyobain sih. Wajib banget. Oke guys. Sekarang. Gue mau coba ini. Si Azazira Salat ya. Ini Salat sehat ya guys. Wah ini lettuce-nya. Cukup main banyak. Dan kayaknya fresh-fresh semua nih. Tingkat ya. Kita coba ini. Azazira Salat. Mari kicip guys. Mari kita icip. Hmm. Hmm. Oh ini enak. Enak banget nih. Hmm. Best. Ini ada si cream cheese-nya. Gue mau cobain bareng sama si cream cheese-nya ya. Ini pasti gabung sama si cream cheese-nya jadi rasa gurih-gulihnya gitu ya. Enak banget. Ini ada buah zaitun-nya ya. Gue mau cobain ya. Enak guys. Dia kayak agak sedikit pahit-pahit gitu. Tapi itu enak gitu dimakannya. Hmm. Jadi bikin flavorful salat-nya. Best. Sehat banget gue hari ini. Parah. Mantap. Oke sekarang kita cobain om Ali-nya ya. Itu ada kayak walsong-nya. Dan cream-nya yang di-touch-nya. Tingkat guys. Mari kicip. Mari kita icip. Hmm. Oh ini enak nih. Aslinya enak. Ini manis banget dan ada kismis-nya dalamnya ya. Ini bener-bener creamy. Lembut banget. Dan manis. Ini dessert yang asik banget. Hmm. First time gue cobain om Ali. Dan buat gue ini luar biasa guys. Rasanya nikmat banget. Terus pada cobain sih. Di Al-Ghazira Polonia. Pesan om Ali nih. Enak banget. Total. Mantap banget. Sekarang kita mau cobain si Kahvapalm-nya. Kahvapalm-nya kita aduk dulu. Biar dia nge-blend antara si kopi sama gula aren-nya. Ini kalau di Arab tuh mungkin kopi gula aren-nya namanya Kahvapalm gitu ya guys. Satu kita cobain ya. Mari kicip. Mari kita icip guys. Rupet dulu. Nah. Enak. Dan ini sesuai dugaan gue guys. Dia nggak terlalu yang strong. Masih light ya. Dan nggak terlalu creamy juga. Kopi gula aren-nya tuh bener-bener ngasih rasa yang manisnya tuh pas gitu guys. Nggak over banget. Mantap. Enak nih kopinya. Next kita lanjut ke Agra Zira Red Soda. Kita aduk dulu. Biar semua nge-blend. Dan soda ini cukup lumayan tebal ya guys. Wah cantik banget ya. Habis diaduk. Lihat nggak? Berada si warnanya langsung berubah semua ya kan. Jadi agak kayak ke Pink Fuchsia gitu. Singkat guys. Mari kita cip. Mari kita cip. Serupet dulu. Ini segernya. Asli seger banget guys. Ini kayak ada manis. Ada asemnya. Seger sparking soda. Blend banget jadi satu. Dan dari si Agra Zira Red Soda ini gue paling bener-bener ngerasain. Si Grenadine itu. Dia kenceng banget. Dan itu yang bikin ini jadi spesial. Guys. Sli. Gue gokil banget. Ini menu dari Al Jazeera. Makanannya, minumannya. Gak ada yang gagal satu pun. Fix. 100%. Recommended banget guys. Kacau. Kalian harus cobain nih. Menu kombinasi gue hari ini. Dijamin gak akan nyesel guys. Oke. Habis ini. Gue masih mau cobain beberapa menu lagi. Yang pasti juga gak kalah enak. Tapi guys. Selain satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap di 100%. Recommended. Gue lanjut makan. Guys. Balik lagi bareng gue Bim Bim. Di 100% Recommended. Oke guys. Sekarang gue udah pindah tempat. Ini tuh di ruang. Apa sih namanya? Oh. VVIP bawah tanah. Gokil banget guys. Oke. Ini menu keduanya. Best-best banget ya. Ini yang authenticnya mereka semua. Yang pertama. Ini gue mau kenalin ke kalian. Ini gue punya nasi mandi kambing. Wuh. Ini nasi mandi ya. Dia berasnya cukup lumayan panjang-panjang gitu ya guys. Mantap. Di atasnya ada daging kambing ya. Nanti bakal kita cobain ya. Kita minum ke piring nanti. Next. Gue juga punya. Shawarma. Lihat guys. Ini shawarma-nya yang mix ya. Jadi ada kambing. Ada ayamnya juga. Mantap banget. Nanti bakal kita cobain. Oke guys. Next ya. Gue juga punya. Ini mugal-gal kambing. Ini mugal-gal kambingnya ini. Nanti dimakan bareng sama roti canenya. Jadi roti canenya ini. Nanti kita potong. Terus kita colek ke sini. Gitu guys. Gokil. Kita bakal cobain juga nanti. Oh ya. Ada yang hampir kelewat guys. Ini nih. Ini kita juga punya sambalnya guys. Itu ada tiga ya. Cuma tangan gue cuma dua nih. Nanti gue kelewatin satu-satu deh. Ini tuh sambal bawang. Ini sambal bawang nih. Neon orange. Terus ini adalah sambal paprika. Nah. Satu lagi guys. Ini adalah sambal tomat. Dia dapat tiga varian sambal. Ini untuk makan si nasi mandi kambingnya. Gitu. Oke guys. Ini gue mau ambilin nasi mandinya ya. Kita ngambil nggak usah banyak-banyak ya guys. Secukupnya aja. Kismisnya yang penting nggak usah banyak. Terus ini ada lemnya juga. Kita ambil. Sip. Terus kita sediain. Tiga jenis varian sambal yang berbeda di pinggir-pinggirnya. Yang pertama sambal paprikanya dulu sebelah sini. Terus kemudian ada sambal bawang. Oke. Next ada sambal tomat. Oke. Kita cobain dari si nasi mandinya dulu ya. Oke. Nasi mandinya ya guys. Ini klaternya enak banget ya. Mari kita icip guys. Mari kita icip. Hmm. Rempah-rempahnya. Nonjok banget. Hmm. Enak nih nasi mandinya. Hmm. Ketemu kismis. Ada jadi manis-manis kayak gitu ya. Best. Kita cobain lemnya ya. Wah ini gampang sekali guys dipotongnya ya. Gak pake tenaga. Empuk banget sih pastinya. Sikatnya guys. Mari kita icip. Mari kita icip. Hmm. Perfect. Perfect banget. Dia gak ada. Rengus-rengusnya. Duh dipotongnya juga gampang banget. Ini dia pasti masaknya lama banget sih. Dagingnya masih merah gitu ya. Cantik banget. Hmm. Kita gilin satu sama nasi mandinya ya. Ini kambingnya kebangetan empuk guys. Parah enak banget. Hmm. The best. Kita mau cobain pake sambel-sambelnya mereka ya. Paprika dulu. Mantap. Sikat guys. Mari kita icip. Mari kita icip. Hmm. Patutnya nampol. Cobain pake sambel bawangnya. Sikat guys. Mari kita icip. Mari kita icip. Hmm. Mantep banget sambelnya. Fresh banget. Si sambel bawang ini lebih berasa ada gurih-gurihnya gitu ya guys. Dan pedasnya dia. Ini menurut gue nampol. Tapi gak senampol yang si paprika. Yang paprika nampolnya gira. Langsung bener-bener kebakar banget mulut. The best sih. Yang buat suka pedas. Oh ini juara banget sambelnya. Langsung kita pakein sambel tomatnya. Sikat guys. Mari kita icip. Mari kita icip. Sambel tomatnya. Bener-bener berasa banget tomatnya. Dia asem-asem pedas. Seger yang nikmat banget. Parah. Ini kalau kita gabung semua gitu ya sambelnya. Kita cobain ya. Tiga jadi satu ya guys. Mari kita icip guys. Mari kita icip. Sipet dulu. Sipet dulu. Sipet dulu. Sipet dulu. Sipet dulu guys. Mari kita icip. Mari kita icip. Sipet dulu. Anget-anget di lambung. Enak banget. Anematiknya berasa banget. Lempa-lempanya yang dipake juga. Ampol. Kalau ke Al-Zazira, Polonia, langsung dipesan. Terhadir ini ya. Woke loh. Oke. Next guys. Gue mau cobain Shawarma-nya. Oke. Sip guys. Siap ya. Sikat guys. Mari kita icip. Mari kita icip. Hmm. Hmm. Terus biasa enak ya guys. Fun fact gue biasanya itu. Kalau makan Shawarma atau kebaw itu gue minta yang agak kering gitu. Gak tau suka yang lembek. Tapi kalau yang ini. Melalui gue lebih suka kalau kulitnya ini agak lembek. Gak terlalu kering banget. Biasa parah. Enak banget guys. Cobain sekalian kentangnya. Mantap. Burih. Luarnya crunchy. Dalamnya lembut. Dan daging yang dipake di Shawarma ini. Empuk banget. Smoky-nya berdapat banget. Berasa jus di parah. Sausnya juga enak banget. Ngasih-nasih yang agak sedikit. Pedas, manis, dan gurihnya. Tetap dapet. Best. Mantap. Oke. Saya akan lanjut lagi. Ke. Ini nih. Roti canne sama mughal-galnya. Ini kita potek dulu ya. Oke. Ini lagi. Selanjutnya. Nah. Ini di. Colek gitu guys. Hmm. Tuh. Kayak gini ya. Oke. Jadi Arabic bread-nya ini. Atau loti Arab. Kita cocolin ke mughal-gul kambingnya. Kayak gini ya. Baru kita sikat. Mari kicip guys. Mari kita icip. Hmm. Hmm. Selain napol. Itu rotinya. Luarnya tuh masih agak kayak. Garing gitu. Tapi dalemnya super-super lembut. Enak banget. Dan ketemu sama timu. Gal-gal kambing ini. Yang dagingnya tuh super-super empuk. Dan bubunya. Apa ya. Keluar banget gitu ya. Flavorful. Perfect combination banget. Apa lagi kalau pas di pinggir-pinggirannya gitu ya. Wih. Pas pinggir-pinggirannya tuh garingnya tuh. Enjoy banget ya. Hmm. Surga. Dunia memang enak sekali. Wow. Mantap. Mantap banget. Guys. Gokil banget. Super-super gokil ini ya. Bener-bener enak banget semuanya. Nasi mandi kambingnya ini. Terus ada big bread sama mugal-gal kambing. Plus awar mah. The best. Sambel-sambelnya nih. Ini yang paprika ini. Jempol berse. Nacok. Fix guys. 100%. Recommended banget. Kacau guys. Kalian harus coba ini. Di Al-Zazira Polonia. Cipinang-Cempedak. Datang ke sini. Langsung coba ini. Suasanya di. VVIPI. Luang bawah tanah. Yang punya vibes. Gokil abis guys. Oke. Best banget. Abis ini guys. Gue masih mau cabut ke tempat berikutnya. Yang pastinya juga lah. Kalah-kalah air. Penasaran gak? Gue mau kemana? Selain satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap di 100%. Ter-recommended. Gue lanjut makan. Terima kasih. Terima kasih. Halo guys. Balik lagi bareng gue Bim-Bim. Di 100% recommended. Oke guys. Betul banget. Kita sekarang mau pindah tempat nih. Gue lagi mau menuju ke salah satu cafe. Bisa dibilang coffee shop juga. Yang punya konsepnya tuh. Unit banget deh guys. Kayak di kereta-kereta gitu deh. Pas banget kan. Kita mau ke tempat yang kayak kereta-kereta. Sekarang kita naik kereta. Gitu guys. Sekali-kali guys. Kita jalan-jalan gitu kemana ya kan. Kuliran sampai jalan-jalan kan enak. Perut kenal hati-hati. Gokil banget guys. Oke. Tapi ini kayak gue rasa ada yang aneh. Kok keretanya gak jalan-jalan ya. Tapi ini banyak guys. Yang ngantri ini. Di kereta ini penumpangnya. Kita tanya dulu kali ya. Ini pada ngapain gitu. Mas. Maaf mas. Makanya. Ini kereta tujuan mana ya mas? Wah ini bukan kereta. Oh. 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 Bro. Bukan kereta mas. Bukan. Mas ini apa mas? Oh ini kafe ini. Saya mau mesin makannya. Oh. Oh ini lagi ngantri. Mas ini juga lagi ngantri. Iya guys. Yus. Guys. Aduh malu banget guys. Pantesan kereta yang jalan-jalan. Ternyata ini tempat makanannya. Namanya. Loop Line guys. Gokil banget deh. Ternyata gue pikir gue mau menuju ke tempat yang. Ada kayak kereta. Terus naik kereta gitu. Ternyata udah langsung sampai. Mantep banget guys. Oke deh. Kalau gitu sekarang. Gue mau langsung aja kira-kira. Aduh bisa gue temuin guys. Staffnya buat gue. Jangan ngobrol-ngobrol. Ikutin gue tulis you guys. Mas. Misinya mas. Maaf mas. Oh iya iya. Mas. Mas. Halo mas. Halo. Ada yang bisa dibantu kak? Yes mas. Kenalin lu. Gue Bim Bim. Dari 100% Recommended Nusantara TV. Masnya siapa namanya? Namanya Rido. Rido. Mas Rido boleh keluar dulu kali mas. Kita ngobrol di luar. Siap. Oke. Mas Rido. Halo. Mas Rido mau tanya lu. Ini bener loop line yang konsep kayak kereta tuh yang ini ya? Iya. Bener banget ini. Bener ya? Gue pas salah tempat berarti ya? Bener enggak dong. Oke. Mas Rido. Ini tuh loop line ini konsep itu coffee shop atau cafe atau apa sih sebenernya? Kita ini multi. Bisa coffee shop, bisa cafe. Kita semua bisa. Coffee shop bisa, cafe bisa. Bisa. Oh pokoknya apapun lah. Iya apapun. Oke deh. Mas Rido boleh enggak kalau sebelum gue mau pesen, gue ajak lu buat ngobrol-ngobrol dulu gitu? Boleh banget dong. Boleh. Boleh. Oke guys. Kita udah ketemu Mas Rido dan bener kita enggak asal tujuannya hitungannya ya. Dan sekarang kita mau ajak Mas Rido untuk interview guys. Halo nama gue Rido, gue sebagai barista di loop line coffee. Kalau di Depok ini berdiri dari shop launching kita tanggal 18 Agustus kemarin. Kemungkinan dalam waktu dekat ini kita ada grand opening sih. Konsep loop line sendiri sih terinspirasi dari jalur kereta di Jepang. Yamanote yang bertemakan hijau. Loopnya itu, looping itu karena jalurnya dia tuh mengulang, tidak ada putusnya. Kita buka setiap hari. Kalau untuk weekday itu kita buka jam 7 sampai jam 9 malam. Kalau untuk weekend kita buka jam 7 sampai jam 12 malam. Jumat, Sabtu, Minggu. Itu weekend. Kita biasa rame tuh kalau di hari biasa ya. Kalau di weekday itu kita sore diantara jam 3 sampai jam 8 malam. Kalau di weekdaynya kita sih dari siang sih udah mulai rame kak sampai jam 10, jam 11. Kita disini ada fasilitas rooftop, lantai 2. Kita ada wifi, kita ada self-service sendiri. Terus ada merchandise yang bisa dijual belikan. Terus ada self-order, self-service. Kalau di lantai 1 sih kita sekitar 20 orang masih muat sih. Kalau untuk di lantai 2 kemungkinan lebih sedikit karena space-nya lebih kecil aja sih kak. Influencer kita banyak ya. Dari influencer media sosial itu kita udah banyak yang kesini. Dari awal kita buka sampai sekarang pun masih ada yang suka ngonten-ngonten disini. Kita sih sebenarnya makanan sama minuman itu semuanya rekomendasi. Cuma yang paling laku kita yang paling rekomen ya. Disini yang paling laku sering terjual itu ada di minumannya. Di kopinya itu ada aren latte. Kalau di non-kofinya ada matcha, coklat. Terus ada di makanannya, di ekibannya ya. Kita ada ekibannya itu ada 2. Kita fries sama toast. Kalau untuk di friesnya kita ada cheese fries. Kalau di toastnya kita ada vanilla custard. Terus ada cheesy crunch. Silahkan datang ke Loe Plain Coffee. Karena disini 100% recommended. Nah guys itu dia tadi obrolan. Suruh kita bareng sama staff dari Loe Plain. Menarik banget ya guys. Dan juga kita nih udah disiapin menu makanan. Dan juga minuman yang pastinya recommended abis. Penasaran gak reviewnya kayak gimana? Selain satu ini, jangan kemana-mana. Tetap di 100% recommended. Guys, balik lagi bareng gue bim-bim. Di 100% recommended. Oke guys, ini dia menu kita dapetin dari Loe Plain guys. Gokil banget. Gue mau makan lain ke kalian satu-satu ya. Ini kita punya vanilla butter toast. Ini kayak sokupan gitu ya. Nanti bakal kita cobain. Ini keliatannya enak banget sih. Terus atasnya kayak jiggly-jiggly gitu loh. Mantap ya guys ya. Oke, next. Lanjut. Kita punya cheesy floss. Ini ada kegian di toast ya di atasnya. Terus dikasih sama abonnya kan. Gokil. Kita punya cheesy fries ya. Ch cheesy fries. Ini kentangnya kriwil-kriwil gitu guys. Gokil. Mantap banget ya. Nanti bakal kita cobain juga. Terus untuk minumannya ya. Kita dapet 4 nih. Yang pertama ada matcha latte. Ini nanti kita aduk dulu sambil langsung kita aduk aja kali ya. Matcha latte. Kayak dia lucu ya. Cupnya kayak kecil-kecil gitu loh. Kayak kalengan mini gitu. Mini kaleng. Oke. Terus kita punya ini ada aren latte. Signature-nya mereka aren latte. Mari sambil kita aduk juga ya guys. Tuh liat nih. Gula arennya tadi bawahnya tuh. Masih ada. Ini gue gak tau ya. Dia lebih agak strong atau arennya sih kita selainnya gak terlalu banyak. Habisnya sih gak terlalu manis banget. Oke. Next kita punya caramel latte. Kita kocok dulu. Ceritanya. Ceritanya. Nah. Lagi gaya aja guys. Oke. Dan kita punya ice chocolate. Oke. Sekocok lagi ya. Oke. Ice chocolate ya. Sip guys. Langsung aja. Gue mau cobain. Kita udah dapet alat makannya juga. Oke. Gue mau cobain dari vanilla butter toast dulu. Gue mau belah tengah dulu. Ini kalau dari potongannya rotinya lembut ya guys. Gampang gitu dipotongnya nurut. Dapet guys. Kita satu potongannya ya. Ini yang vanilla butter toastnya. Kita cobain dulu ya guys. Mari kicip. Mari kita cip. Ini vanilanya berasa banget. Dan bener guys rotinya super lembut ya. Vanilanya tuh manisnya tuh gak terlalu yang dominan banget. Malah kayak masih berasa creamy milknya gitu loh. Jadi ada gurih-gurihnya gitu. Enak banget. Oke. Ini kita cobain yang cisi flossnya. Kita belah tengah dulu juga. Ini gue pengen tau di dalamnya apakah ada kejunya lagi atau hanya di atasnya aja ya guys. Kita intik dikit. Tebel ya kejunya. Ini gue angkat tuh. Gokil. Oke. Kita cobain dulu ya kejunya ya. Dia tipikal kejunya yang manis atau kejunya yang gurih. Mari kicip guys. Mari kita kicip. Ini gurih banget kejunya. Enak ya. Dia kok ketemu sama abonnya harusnya kawin banget ya. Perfect banget. Kawin sih. Sikat guys. Mari kita cip. Mari kita cip. Kita coba ini baru sama rotinya. Sikat langsung guys. Untuk yang cisi floss ini. Dia rasanya tuh lebih savory ya. Dan rotinya lembut. Ketemu keju yang gurihnya nampol. Plus abonnya. Perfect banget sih. Ini bisa kalian jadiin menu favorit seharusnya. Mantap. Enak banget. Untuk rotinya dua-duanya. Best banget sih. Lembut ya. Sama-sama lembut. Cuma kalau yang pasti manisnya ini gak terlalu manis. Dan yang asinnya dia lebih ke gurih. Tapi gurihnya itu yang gurih banget gitu. Best. Lanjut kita ke. Cheesy fries-nya ya. Ini yang bentuk kayak. Kriwil-kriwil gitu. Kriwil-kriwil gitu ya. Tentangnya. Gokil banget. Sikat. Mari kita cip guys. Mari kita cip. Hmm. Gokil. Enak total. Kacau. Mantap banget. Best. Oke guys. Sekarang kita mau cobain. Macanya dulu nih ya. Minuman-minuman yang mereka. Ini kalau begini. Jangan dicem dulu ya guys. Nanti ketelan. Bahaya. Oke. Sikat langsung ya. Maca latte-nya nih. Mari kita cip guys. Mari kita cip. Sebut dulu. Ini enak guys. Ini macanya gak kayak rasa rumput ya. Maca itu kayak premium gitu rasanya. Gokil. Macanya enak. Premium banget. Lanjut kita ke. Ini ada. Wah. Ada arin latte guys. Ini gue kletek lagi ya. Oke. Sudah-sudah kita buka ya guys. Kita cobain nih arin latte-nya. Sikat ya. Mari kita cip guys. Mari kita icin. Sudah-sudah. Sudah-sudah. Hmm. Ini strong banget. Bener guys. Prediksi gue. Karena si arin latte-nya. Si arinnya ini. Ini gue arinnya itu gak terlalu banyak. Makanya strong coffee-nya itu berasa banget. Dan ini gue rasa dia ngeroesnya itu biasanya dari beans yang fruity ya. Karena ada asem-asemnya gitu. Tapi enak guys. Mantap. Arin latte-nya. Boleh ini dicobain. Next. Kita lanjut lagi. Masih ada dua lagi guys. Ini kita punya salt caramel latte. Kita buka lagi ya. Oke guys. Kita cobain salt caramel-nya ya. Sikat guys. Mari kita icin. Mari kita icin. Ini baru nih guys. Dia ini kalau makan salt caramel-nya. Strongnya gak terlalu berasa lebih dominan ke manisnya. Dan dia itu cukup creamy ya. Tapi gak lengket di tenggorokan. Enak nih kopinya. Salt caramel-nya. Best. Lanjut. Terakhir. Kita ke ice chocolate. Oke. Terus ikatnya ice chocolate ya. Mari kita icip guys. Mari kita icip. Sepet dulu. Untuk chocolate-nya. Dia gak terlalu yang bold banget. Tapi plusnya jadinya gak terlalu yang manis banget. Jadi kalian gak akan enak gitu. Guys. Gokil. Mantep-mantep banget semuanya. Enak-enak banget. Kopinya. Coklatnya, macanya. Peroti-rotiannya nih. Dari yang manis sampai yang gurih. Kentangnya. Best. Fix. 100%. Recommended banget guys. Kacau. Kalian harus coba ini di luplain langsung. Apalagi dapet sensasi makan. Kayak di gerbong kereta gitu kan ya. Indah banget sekali guys. Vibesnya tuh seru banget. Gokil. Oke guys. Ini juga udah satu jam. Gue nemenin kalian semua hari ini. Untuk kulineran. Gimana? Menarik banget kan? Dan kalian yang datang ke yang managil nih. Mendingan dijadwalin aja deh guys. Tinggal sampein aja. Salah-salah tuh udah pasti recommended semuanya. Dan juga ini saatnya. Gue untuk pamit undur diri. Kalau gitu. Sampai ketemu lagi. Di episode berikutnya. Tetap saksikan terus. 100% recommended. Hari ini di Santara TV guys. Jumlah apa? Yes. Jumlah siang. Sabtu dan minggu. Kalau gitu. Gue lanjut makan. Baru ciao. NTV Sahabat Kita